Universitas Negeri Padang UNP kembali mendominasi perolehan medali pada POMPROF 2022, kali ini melalui cabang olahraga Sepak Takraw. Regu UNPA, Regu UNPB Putra, serta Regu UNPB Putri berhasil sumbangkan emas untuk UNP. Sementara itu, kontingan Universitas Bung Hatta dan Politeknik Negeri Padang bertenggar pada peringkat 3 dengan medali perunggu pada Regu Putra. Satu-satunya medali perak diperoleh oleh Regu UNPA Putri. Penanggung jawab cabang Sepak Takraw, Dr. Padli MPD, menyebutkan panitia seleksi sudah mengadakan pengadukan seluruh atlet guna mencari regu yang terbaik agar nantinya dapat mewakili Sumatera Barat pada ajang POMNAS bulan November nanti. Selanjutnya, Ketua Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia, Bapomi Sumatera Barat, Dr. Randes Ehdra Syarifudin, PhD, mengucapkan selamat kepada seluruh atlet yang memenangi pertandingan. Lebih lanjut, ia menyebutkan ajang selektof ini merupakan sebuah proses yang nantinya harus berdampak positif bagi perjalanan karir atlet. Wakil Rektor 3 UNP ini juga mengatakan harapannya kepada atlet yang terpilih mewakili sumbar agar bisa fokus berlatih. Bapomi Sumbar lanjutnya sudah mengagidakan pemusatan latihan mendalam untuk para atlet. Hendra menghimbau kepada atlet yang nantinya terpilih agar selalu bersiap-siap untuk memenuhi panggilan Kadispora untuk menjalani pemusatan latihan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mengadakan PPN ini perasaan saya dapat mendali Alhamdulillah cukup bangga namun masih banyak kekurangan atau tambahan latihan ketika bermain. Harapannya nanti jika terpilih, InsyaAllah akan berlatih lebih keras lagi untuk mendapatkan medali emas di PPNS nantinya.